Satu hari saja tidak bekerja, berarti Bapak kehilangan penghasilan. Makanya sesakit apapun luka yang dirasakan, tetap tidak menghalangi Bapak untuk terus bekerja. Tapi tak perlu jauh-jauh ke Cina. Aku akan belajar tentang seni dari Bapak Samigi yang tinggal di daerah Bantul, Yogyakarta. Nah, seperti sekarang ini nih, Bapak memintaku menari, meski hanya diiringi musik yang keluar dari mulut Bapak. Tung-tung, tung-tung, ketak deng-tung, zat. Pak, ini udah bagus belum? Wadah, baik sekali pokoknya. Ya, menekan-menekan sebuah menekan gendiku. Baik ya, kayak juga tata-tata guna soro. Baik sekali, top. Makasih, Pak. Nanti saya akan kerja di Kurawisata. Nanti bagaimana? Aku boleh ikut nggak, Pak? Hah? Koleh ikut, kalau dengan saya, nanti bebas tidak membayar. Ya, ikut ya, Pak ya? Ya, boleh. Wah, kesempatan emas nih. Bisa ikut Bapak ke tempat kerja. Siapa tahu, aku bisa ikutan nari di sana. Ayo, Pak, kita berangkat. Ini pengalaman pertama aku naik sepeda di jalanan kayak gini. Kalau ngeliat Bapak sih tenang-tenang aja. Tapi justru aku yang ngeri, serem. Cafe udah berapa kilo ya, nggak tahu ini udah berapa kilo, capek banget, penggel. Katanya Bapak kalau misalkan dari rumah itu banyak istirahatnya. Jadi kalau capek ada jalan yang kosong, Bapak istirahat. Atau ada masjid, Bapak diam dulu di masjid. Ternyata jalannya lumayan jauh. Dari rumah Bapak ke tempat kerja bisa sampai 4 jam. Kaki bisa patah kalau tiap hari kayak gini. Apalagi kalau ketemu pengemudi atau mobil yang jalannya ugal-ugalan. Bisa-bisa aku kena tabrak kalau nggak hati-hati. Alhamdulillah, akhirnya nyampe juga. Kita istirahat dulu ya, Pak. Capek. Aku salat banget sama Bapak. Meski capek, Bapak nggak pernah ngeluh. Aku yang jauh lebih muda malah kepayahan. Tadi itu kan di jalan tuh banyak mobil yang cepet-cepet gitu sama motor. Itu Bapak nggak takut ketabrak apa? Ya, sering, sering itu. Apa Bapak sering apa, Pak? Ya, sering ketabrak. Bapak sering ketabrak? Nah, nggak pernah balik. Belum lama ini, Bapak kena musibah yang menyebabkan kaki kirinya terluka. Kalau ini kan Bapak sering ketabrak gitu ya, Pak ya. Kapok nggak, Pak? Kalau setiap hari pergi dari rumah ke sini, ditabrak terus, kapok kan kapok nggak, Pak? Bapak nggak, Pak. Usaha saya. Pokoknya kerja saya. Tapi kan bahaya banget, Pak. Kalau kayak gitu tiap hari, kalau tiap hari Bapak kena serempet gimana? Ya, 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 ya sakit. Tapi sakitnya saya. Tidak saya rasakan pokoknya. Masa saya bisa, hati saya bisa perspektas sampai di sini. Satu hari saja tidak bekerja berarti Bapak kehilangan penghasilan. Makanya sesakit apapun luka yang dirasakan, tetap tidak menghalangi Bapak untuk terus bekerja. Aku kagum dengan semangat Bapak. Mungkin semangat seperti ini pula yang ada pada kedua orangtuaku, agar anak-anaknya dapat terus bersekolah. Perjuangan orangtuaku juga cukup berat. Mereka berusaha dengan cara apapun. Yang penting, aku bisa kuliah. Dan sekarang kerasa banget hidup itu susah. Jadi selama aku di kuliah ini, aku harus benar-benar. Soalnya orangtuaku mendapatkan biaya buat aku kuliah pun itu nggak gampang. Sebagai anak, aku ingin sekali berbakti kepada orangtuaku. Aku akan berusaha keras agar bisa lulus tepat waktu dengan hasil yang baik. Jadi orang hidup itu harus usaha atau kerja. Kalau sudah, saya maupun anak muda, usaha, kerja, ya untuk hidup, apa kebutuhan hidup. Nah kalau untuk mencukupi, semua itu tidak cukup. Kalau orang-orang hidup itu, betul-betul ini matang-matang, tidak hanya makan, minum. Seperti umur baik di rumah, umur baik di kendaraan, hal-hal yang matang-matang. Dan nanti di jasa itu ada orang emang, ada orang ini lumbang-lumbang. Ya, tetapi hidup harus kerja. Bapak, terima kasih sudah memberiku banyak pelajaran hari ini. Banyak hal selama ini aku nggak tahu bagaimana susahnya orangtuaku bekerja. Tapi sekarang, aku bisa tahu dari Bapak. Waduh, keasikan ngobrol, nggak kerasa, udah makin malam. Saatnya siap-siap sebelum tampil. Nggak enak sama teman-teman Bapak kalau sampai telat. Sub indo by broth3rmax